Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian 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 pengertian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian 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 peng Kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan kehadian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta iklan atau pateri atau profiteri untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Selanjutnya yaitu pengertian guru Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005, guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini, melalui jalur formal, pemerintahan, berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Menurut M. Usher Usman, guru adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan tugas dalam dunia pendidikan, serta pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Sedangkan menurut KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Selanjutnya yaitu kompetensi guru Kompetensi guru terbagi menjadi empat Yang pertama pedagogik Yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik dari siswa-siswanya Yang kedua yaitu kepribadian Yaitu kompetensi yang terdapat pada personal atau diri masing-masing dari seorang guru tersebut Yang ketiga yaitu profesional Yaitu kemampuan seorang guru dalam menguasai materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswanya Dan yang terakhir yaitu sosial Yaitu kemampuan bagaimana seorang guru dapat berkomunikasi dengan siswanya Karakteristik yang dimiliki oleh seorang guru Yang pertama pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas Yang kedua kemauan melakukan kerjasama secara efektif dengan siswa, guru, orang tua siswa dan masyarakat Yang ketiga kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus menerus Yang keempat mengutamakan pelayanan dalam tugas Yang kelima mengerahkan, menekan dan menunjukkan pola berlaku siswa serta Yang keenam melaksanakan kode etik jabatan Ada tujuh prinsip untuk menjadi guru profesional Yang pertama, guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi mata pelajaran yang diajarkannya Yang kedua, guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik Yang ketiga, sesuai dengan prinsip repetisi dalam proyek pembelajaran Guru diharapkan dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang Hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas Yang keempat, guru harus menyelidiki dan memahami perbedaan peserta didik secara individual Yang kelima, guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir Yang keenam, guru perlu menggunakan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik Dan yang terakhir, guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi antara mata pelajaran dengan kenyataan Terima kasih telah menonton!